Ya anak-anak, sekarang kita akan mempelajari perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Ayo kita simak sama-sama. Awal Indonesia merdeka, Indonesia itu masih kesulitan ekonomi dan manajemen keuangan yang sangat buruk. Sehingga menyebabkan beberapa masalah dalam perekonomian. Karena pada saat awal merdeka, Indonesia masih dalam kekuasaan peralihan antara Jepang dan Belanda yang ingin mengambil alih lagi kemerdekaan Republik Indonesia. Masalah-masalah ekonomi yang muncul, antara lain negara mengalami inflasi sehingga menyebabkan kesulitan dalam perekonomian. Dan Belanda memplokade di sektor kelautan sehingga semakin memperburuk perdagangan yang ada di Indonesia pada saat itu. Permasalahan ekonomi yang muncul, awal mulanya bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi atau hiperinflasi. Inflasi terjadi karena yang pertama, peredaran uang Jepang tidak terkendali. Yang kedua, kas negara yang kosong. Yang ketiga, pajak dan biaya masuk kecil. Yang keempat, hasil pertanian dan perkebunan tidak dapat diekspor. Tentu saja, ini sangat memperburuk perekonomian pada saat itu. Dan diperparah dengan uang yang beredar pada saat itu, terdapat tiga macam. Yang pertama, di Javes Bank. Yang kedua, uang India Belanda. Dan yang ketiga, adalah uang dari Jepang. Tentunya semakin membuat masyarakat bingung untuk menggunakan uang yang mana dalam menggunakan transaksi jual dan beli. Tak diam begitu saja, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi masalah hyperinflasi. Dengan cara yang pertama adalah pinjaman nasional yang digagas oleh Insinyur Surahman. Pinjaman nasional merupakan kebijakan yang diputuskan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Insinyur Surahman. Dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKMIP. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengetuk bank tabungan POS yang berguna menyalurkan pinjaman. Strategia selanjutnya untuk mengatasi masalah hyperinflasi adalah mengeluarkan uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Mata uang ORI ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang dengan kurs 1 per ribu. Setiap seribu mata uang Jepang bernilai 1 rupiah ORI. Pemerintah juga membatasi bahwa setiap keluarga hanya boleh memiliki 300 rupiah. Dan bagi yang tidak berkeluarga, 100 rupiah. Sejak saat itu, mata uang Belanda dan Jepang yang beredar dinyatakan tidak berlaku lagi. Upaya yang selanjutnya adalah membentuk Bank Negara Indonesia. Pendirian BNI berawal dari Yayasan Pusat Bank yang didirikan oleh Margono Joyo Hadi Kusumo. Pada bulan Juli 1946, Bank Negara Indonesia BNI 46 dikelola oleh pemerintah Indonesia di bawah Menteri Keuangan Siarifuddin Prawiran Negara. Sebagai direktur diangkat Margono Joyo Hadi Kusumo dan Wakil Direktur Sabah Rudin. Bank Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam pemurusan bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, BNI juga bertugas mengatur nilai tukar ORI terhadap flauta asing. Tak hanya dari strategi ekonomi, Belanda melakukan blokade ekonomi sejak bulan November 1945. Dalam pelaksanaannya, Belanda memusatkan blokade di jalur perdagangan laut. Tujuan Belanda untuk melakukan blokade ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, mencegah masuknya senjata dan peralatan luter ke Indonesia. Yang kedua, mencegah keluarnya hasil-hasil pertumbunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Dan yang terakhir, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa asing. Tentu disini akan menimbulkan pro dan kontra. Apakah Belanda niat baik atau tidak. Dan ternyata, dengan adanya blokade ekonomi ini, Belanda berharap keadaan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia memburuk. Sehingga rakyat tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Belanda sangat diciptik kali dalam mengatur strategi tetapi tokoh-tokoh intelektual yang pintar. Pemerintah Indonesia berusaha untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Dengan cara, yaitu melaksanakan diplomasi berah ke India. Yang kedua, membentuk lembaga banking dan trading company atau BTP. Yang ketiga, conference economy. Yang keempat, membentuk Indonesia office atau Indot. Yang kelima, planning board. Yang keenam, plan kasimo. Nah, itu adalah impaya atau usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Kita bahas bersama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan diplomasi berah ke India? Ya, diplomasi berah ke India maksudnya adalah tindakan untuk mengatur strategi politik yang dilakukan oleh Menteri Sultan Syair. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda bencana kelaparan. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mengalami surplus beras sekitar 200.000-400.000 ton. Akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan menyirim bantuan beras 500.000 ton kepada India. Bagi Indonesia, bantuan beras kendia tersebut mengandung muatan politis. Karena Indonesia sebagai negara baru ingin dikenal oleh bangsa luar dan ingin diakui oleh bangsa luar. Upaya yang selanjutnya juga membentuk lembaga trading and banking. Usaha ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang diketuai oleh Dr. Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Nah, Dr. Sumitro Joyo Hadi Kusumo ini adalah bapak atau ayah dari Bapak Prabowo. Itu yang perlu kalian ketahui. Ini, beliau adalah salah satu ekonom pada saat itu. BTC berperan sebagai agen perusahaan pemerintah untuk mengawasi seluruh kegiatan perdagangan ke luar atau masuk daerah Republik Indonesia. BTC juga berperan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Konferensi ekonomi yang dilakukan atau dipimpin oleh Menteri Kemakuran Bermawan Mahmung Kusumo. Konferensi ekonomi dilaksanakan dengan agenda menyamakan persepsi dan meraih kesepakatan dalam mengandiani masalah perekonomian. Dalam konferensi ekonomi tersebut dihasilkan keputusan mengenai perubahan sistem ekonomi perang Jepang yang bersifat desentralisasi menjadi sentralisasi. Selanjutnya, perubahan organisasi pengawasan makanan rakyat menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan atau BP-BPM yang dipimpin oleh Dr. Sudar Soemol. Organisasi tersebut merupakan awal berdirinya Badan Urusan Logistik atau yang saat ini sekarang kita kenal dengan Bulog. Ya, tahu Bulog ya kalian ya. Yang selanjutnya adalah membentuk Indonesia Office. Membentuk Indonesia Office atau INDOF adalah terjadi di Singapura pada tahun 1947. Pembentukan INDOF ini ditanggalkan Indonesia ingin menjadikan Sumatra sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Hasil-hasil bumi Sumatra merupakan komoditas perdagangan yang laku di pasar internasional. Wilayah perairan Sumatra yang luar juga menulitkan Belanda melakukan pengawasan secara ketat. Selanjutnya ada planning board. Planning board ini dibentuk atas usul Menteri Pemakmuran Akagani. Lembaga yang terbentuk pada tanggal 19 Januari 1947 ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka panjang tertentu. Sesudah badan perancang ini bersidang, Menteri Pemakmuran Akagani mengumumkan kebijakan pemerintah tentang rencana pembangunan 10 tahun. Bisa kalian baca sendiri ya. Ada poin 1, 2, 3, dan 4. Nah itu yang harus kalian ketahui di planning board ini. Dan yang terakhir adalah plan Kasimo. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Melihat kondisi tersebut, Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo mencetuskan kebijakan yang disebut plan Kasimo. Plan Kasimo merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi tangan dan mencapai suasana pada tangan. Ada pun pokok-pokok plan Kasimo mencetuskan berapa aspek sebagi berikut. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Apa saja poin-poin ini. Nah, itulah anak-anak upaya dalam mengatasi permasalahan ekonomi penelitah Indonesia pasca Indonesia merdeka. Sungguh luar biasa perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia berjuang untuk meningkatkan kerekonomian Indonesia pada saat itu. Sudah seharusnya kita sebagai generasi muda terus belajar yang sepintar dan membanggakan orang tua sehingga kita bisa membangun kelak negara kita menjadi negara yang lebih maju dari sekarang. Semoga bermanfaat video Bapak dan selamat belajar dan selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih.